Di Pasar Senen, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan Komisi 6 DPR RI. Mendak mengakui tidak bisa mengatasi kelangganan minyak goreng akibat ulah spekulan yang ingin mencari untung. Usai sidak di Pasar Senen, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan Komisi 6 DPR RI untuk membahas kelangganan minyak goreng yang dikeluhkan masyarakat. Dalam rapat, mantan dobes R.I.P.R. itu membedarkan alasan kelangganan minyak goreng beberapa pekat terakhir. Lutfi mengakui ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga terjadi kelanggaan minyak goreng. Satu tongkang bisa seribu ton atau satu juta liter dikali 7.000-8.000 rupiah. Ini uangnya 8-9.000 rupiah. Bapak, Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, ini saya ambil, begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua, yaitu undang-undang pasal, kalau tidak salah saya, undang-undang nomor 7 dan undang-undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Jadi, Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi, pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat kami, khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak, karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin dua tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri, tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas kes per kes, Pak, karena saya tahu Pak Menteri berserata seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan, dan untuk bagaimana ke depan bisa, agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja, Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan, kita sudah tidak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap api. Disampaikan Pak Menteri yang dulu, ketika rapat sebulan yang lalu soal ini, Pak Menteri sampaikan nanti empat hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan.